Seperti inilah bentuk tas dari limbah kelapa buatan Ika Asni Susanti, wanita kelahiran tahun 1978 ini mampu membuat limbah kelapa menjadi kerajinan cantik yang bernilai ekonomis. Dengan tangan dinginnya, ia bisa merubah limbah batok kelapa menjadi sebuah tas, dan beberapa kerajinan lain yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Kerajinan tas yang dipadukan dengan keta, ia beri nama Batket atau Batok Kelapa Keta. Ide untuk membuat kerajinan Batket ia dapatkan saat sedang berjalan-jalan di Surabaya. Saat itu, tanpa sengaja dirinya melihat sebuah tas yang terbuat dari batok kelapa. Lalu ia berpikir untuk memadukan antara batok kelapa dengan keta yang ada di lombok. Saya belajar di Jawa Mas, waktu itu jalan-jalan saya lihat ada tas batok kelapa. Kemudian saya berpikir, kenapa saya tidak gabung kerajinan batok kelapa, tas yang di Jawa itu saya gabung dengan kerajinan khas ini Keta. Akhirnya, terciplah, terciplahlah ide dan desain-desain, saya tuangkan dan jadi tas. Untuk membuat sebuah tas dari perpaduan batok kelapa dan keta membutuhkan waktu 4 hari, tergantung dari model dan tingkat kesulitan. Harganya pun bervariatif. Untuk tas harganya berkisar Rp150.000 hingga Rp450.000, sedangkan untuk lapuh hias harganya berkisar Rp75.000 hingga Rp150.000. Karena masih tergolong baru, omset yang didapat dari hasil kerajinan Batket ini mencapai Rp3 juta per bulan. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, KFTV